Kita lagi nyiapin talent PECDAH, Pak Didi. Jadi peta mapping untuk ekonomi kreatif. Ini lagi kita siapkan sama Dinas Pariwisata buat besok FGD kedua. Nanti kami butuh banyak support dari Telkom, khususnya Pak Didi yang punya pengalaman banyak. Udah dibuka, Pak Rani? Belum, Pak. Bapak, tadi cuma saya hello-hello aja. Oke. Kita mulai aja ya. Ada narasumber yang luar biasa hari ini. Oke, teman-teman. Terima kasih waktunya. Hari ini kita ada pematerian luar biasa, Pak Didi. Ini topnya Telkom Regional 6. Tolong nanti teman-teman dengarkan kupas habis nanti mumpung beliau lagi kita bajak ini. Yang kita bahaskan resolusi digital 2021. Mau apa sih kita 2020 kita mengalami stuck dengan adanya COVID. Tapi dengan COVID ini kita sebenarnya lebih optimal lagi ya. Bahwa kita bisa expose. Apa sih dengan ini kita banyak masalah tapi kita bisa kasih problem solve. harapannya kami teman-teman ini peluang bagus pematerian luar biasa, Pak Didi. Nanti mungkin beliau langsung karena pengalaman beliau kita mau serap. Mau kita coba adopt. Karena sehebat apapun pengalaman yang dapat dari para narasumber kita harapkan kami bisa dapat informasi yang banyak. Tidak panjang lebar karena sudah masuk waktunya juga. kami persilakan, Pak Didi. Terima kasih atas waktunya, Pak Didi. Kami juga butuh banyak masukan untuk pengembangan ekonomi kreatif khususnya. Digital di kota Kalimantan Timur saat ini lagi banyak. Tapi kita ngomongin nanti Kalimantan memang lagi saat ini masih ketinggalan jauh. Kami tunggu. Silakan, Pak Pak. Waktunya kami silakan. Oke, Alhamdulillah. Makasih, Mas. Setia. Baik, Mas Budi atau Mas Setia panggilannya. Mas Setia. Ini kalau boleh tahu siapa nih teman-teman yang jalan siapa aja? Ada hampir semua. Ada mahasiswa, ada apa, ada juga dari profesional. Jadi lengkap komposisi, Pak. Bahkan ada guru dari Medan sudah masuk juga. Dari Dumai, dari Makassar. Ini luar biasa. Atau teman-teman belajar ingin lebih banyak dari narasumber, Pak Didi juga. Oke, kita santai saja lah ya ngobrol-ngobrol sama ngopi kalau ada kopi di masing-masing meja ya. Saya ada, Pak. Oh, ada ya, Diput. Tidak, tidak ada. Sama ini apa, kita punya waktu berapa jam, saya paparan? Bebas. Oke. Oh, bebas. Sampai subuh. Sampai subuh. Oke, oke, Mas. Sebelumnya, saya ucapkan makasih nih, Mas Istia. Ini kayaknya udah keberapa kali ini kita online ya. Betul. Untuk hari ini kayaknya langsung judulnya cukup, cukup tajam. Sebenarnya bisa dianggap tajam, bisa juga dianggap melebar gitu ya. Ya. Solusi 2021 ini mau kemana. Cuma, saya karena tidak ada ekspektasi apa-apa, sehingga di hari ini, malam ini, saya coba share beberapa insight saja. Lebih pada penguatan bagaimana nanti kita menyiapkan diri untuk masuk 2021. Mungkin kurang lebih seperti itu. jadi saya nanti mohon izin teman-teman saya coba share beberapa slide gitu ya. Habis itu mungkin kita diskusilah ya. Mungkin gitu, Mas. Oke. Silahkan, Pak. Saya udah di-share screen ya. Bisa kayaknya bisa. Oke, sebentar. Semateri saya tak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan, Mas? Sudah. Silahkan, Pak. Mantap. Mantap ya. Saya kenalan dulu. Kalau nggak kenal, nggak sayang nanti. Ya, foto paling gada kan ini, Pak? Foto paling top lah, pokoknya ini ya. Udah tua tuh, Mas. Oke, sebelumnya saya kenal teman-teman semua. Seperti yang muncul di... Sebentar ya. Ini saya... Saya hide dulu, bentar. Oke. Nama saya Didi Budi Santoso. Tadi udah dikenalkan sama Mas Istiak ya. Posisi saya saat ini di Kalimantan sebagai Deputi EPP Regional 6. Sebelumnya, saya banyak di Jakarta. Saya handle perusahaan memang dari awal, natively memang dikembangkan untuk mengakomodasi atau merespon situasi pasar digital. yang mau nggak mau harus disiapkan oleh telekom. Mungkin itu nanti kalau ada pertanyaan lebih personal, silakan aja. Ada nomor saya, ada email. Kalau mau ada diskusi terkait masalah situasi atau market atau bisnis terkait masalah industri digital, please feel free. Silakan aja. Nah, teman-teman, next. Kalau nggak bisa, next. Oke. Hari ini judulnya ngobrolan kita malam ini resolusi digital 2021. Jadi kalau disampaikan oleh Mas Istiak, kemarin juga mendadak ya Mas Istiak ya. Jujur aja preparasi saya kemarin lagi fokus ke akselerasi UKM se-Kalimantan juga. Sehingga saya ngambil beberapa materi yang memang baru saya share ke beberapa teman juga sekurang lebih dua minggu yang lalu. Salah satunya juga ke ITK, kemudian juga ke UPT, ada juga beberapa pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Selatan. Teman-teman, sebelum kita ngomong kemana-mana, jadi saya boleh sampaikan bahwa semua bisnis saat ini itu terdisrupt ya. Setelahnya mungkin teman-teman sudah benar dengar digital disruption gitu. Tapi lebih normatifnya saya nyebutnya adalah digital transformation. Cuma yang perlu di-note teman-teman adalah bahwa semua pergerakan transformasi ini memang didrap oleh industri, revolusi industri 4.0. Ada beberapa catatan yang menurut kita sebenarnya sudah terjadi, teman-teman secara tidak sadar atau sadar sudah mengikuti, dan dalam konteks ini mengubah cara hidup kita. bahkan pada situasi COVID ini mau nggak mau malah nge-drive semua situasi yang sifatnya dulu susah sekali ngajak orang untuk belajar digital, sekarang dengan gampang sekali, sesederhana, emak-emaknya sekarang udah bisa gitu ya, bikin Zoom gitu. Yuk Zoom in bareng gitu, gara-gara harus ngawal, anak-anaknya sekarang harus belajar di sekolah. tetapi hal paling penting dari semua itu tidak hanya pribadi kita, saya jujur mewakili perusahaan gitu juga situasi saat ini mau suka nggak suka harus beradaptasi, beradaptasi dan belajar dengan cepat gitu. Dan di konteks ini beberapa konteks birokrasi, beberapa konteks kebijakan, mau nggak mau harus kita ubah. Dan tentu saja ini sangat-sangat-sangat mempengaruhi semua lini produksi, termasuk juga lini jualan, termasuk juga bagaimana kita meng-endorse masyarakat, termasuk juga bagaimana kita, kesusahan kita mendapatkan resource yang saat ini sangat-sangat diperlukan. Itu mungkin sedikit executive summary awalan dari paparan yang akan saya sampaikan nanti. Ini sebenarnya ada video, saya nggak tahu teman-teman bisa dengar atau tidak ya. Yang hormati Bapak Wager. Suaranya kedengarkan Mas Sistia? Bisa, bisa masuk. Masuk. Di atas di pagi hari ini akan kita bicarakan mengenai perencanaan transformasi digital. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Karena di masa pandemik maupun next pandemik mengubah secara struktural, cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital. Perubahan seperti ini perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang, dan survei lembaga IMD World Digital Competitiveness pada 2019 negara kita masih diperingkat 56 dari 63 negara ini. Memang kita dibawah sekali. Lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN. misalnya Thailand di posisi 1, Malaysia di posisi 26, Singapura di posisi nomor 2. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan info mengenai ini. kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, di layanan publik, di bantuan sosial, di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, di sektor pedagangan, di sektor industri, di sektor penyiaran. Dan jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun, justru utilitasnya sangat rendah. Yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional. Saya kira ini juga sudah kita berjarakan. Yang keempat, siapkan kebutuhan SDM Alinta Digital, penting sekali untuk melakukan transformasi digital, negara kita membutuhkan Alinta Digital sebanyak, kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Ini perlu betul-betul sebuah persiapan atau kurang lebih 600 ribu per tahun sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tubuhnya kalenta-kalenta digital kita. Yang kelima, saya minta yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Oke, jadi tadi ada sedikit video, jadi kalau dibilang sebenarnya ngomong resolusi 2021, tentu kita nggak bisa ngomong hanya dari sisi kita pribadi, gitu ya. Seberapa cepat kita akan melakukan resolusi, kan judulnya resolusi, kan melakukan perubahan, apa yang sudah dilakukan di 2020 dan apa yang akan ditalukan di 2021. Yang menarik adalah sebenarnya terkait rencana transformasi digitalnya bangsa ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jokowi, itu sebenarnya harusnya sudah dimulai di 2020. Tetapi dalam perjalanannya kita tahu situasi COVID sehingga pidato tadi yang dilakukan di tanggal 3 Agustus 2020 akhirnya meng-address lagi untuk perisapan 2021. Nah, teman-teman, tadi sudah disampaikan, ini saya kasih highlight, gitu ya. Kalau kita mau melakukan sebuah perubahan, tentu perubahan ini tidak melulu hanya dari entitas-entitas dari pemegang kebijakan saja, tetapi juga semua lini yang memang bertanggung jawab secara moral melakukan transformasi bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, gitu. Salah satu indikatornya adalah bagaimana kita meningkatkan peringkat kita yang tadi sudah sampaikan dan ada di slide juga bahwa IMD itu menyatakan posisinya Indonesia itu 56 peringkatnya dari 63 negara. Dari peringkat ini kebayang kita posisinya seperti apa, gitu. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, tetangga-tetangga kita, Thailand, Malaysia, Singapura, posisi mereka mungkin lebih tinggi dari kita. pertanyaannya apakah kita sejelek itu? Apa yang men-drive itu? Itu aja sih. Menurut saya itu kunci penting bagi kita yang saat ini ngobrol bareng kira-kira tanggung jawab moral kita sebagai salah satu elemen bangsa ini mau ngapain? Supaya minimal indikator ini naik. Dan yang menarik adalah kalau tadi disebutkan mulai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu lebih banyak kepada ketersediaan infrastruktur, ketersediaan roadmap atau perencanaan dan yang ketiga ini adalah terkait masalah bagaimana mengintegrasikan data-data yang saat ini berserakan. Yang paling menarik yang kasih saya hal-hal yang keempat. Kita untuk 15 tahun ke depan itu butuh 9 juta orang. Tadi dihitung per tahun kurang lebih 600 ribu. Pertanyaan saya, 600 ribu itu seperti apa yang kita perlukan? Jujur saya hampir setahun di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan, ketiga saya mau coba mengakselerasi konteks digital, talent-talent yang saya butuhkan itu nggak cukup banyak saya temukan di Kalimantan. Ini juga menjadi challenging makanya tadi saya sampaikan di depan, minggu kemarin saya cukup hektik, saya mencari cara bagaimana mengakselerasi penetrasi digital di Kalimantan itu lewat jalur-jalur yang menurut saya akan lebih cepat masuk. Salah satunya adalah lewat program UMKM, digitalisasi, tapi itu nanti konteks yang berbeda. Kembali ke slide ini teman-teman, intinya bahwa dari government sebagai pemegang kebijakan sebenarnya sudah mengadakan sebuah perencanaan, tidak hanya merencanakan tapi juga mendeklare. Nah, pertanyaan kemudian dari sisi kementerian seperti apa? Ini salah satunya teman-teman. Dari rencana kementerian perindustrian 2020 sampai 2024 mereka sudah menetapkan semacam rencana strategis kementerian perindustrian. Mereka nyebutnya adalah RIPIN Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Nah, itu tahun 2015 sampai 2035. Nah, kemarin sudah dibagi-bagi tahapannya. Yang menarik closing kemarin adalah di tahun 2019 harapannya itu kita sudah melakukan peningkatan penguasaan teknologi. Itu yang saya kasih warna merah di situ teman-teman. Di mana salah satunya adalah penyiapan SDM terkait untuk akselerasi di mana? Di perindustrian. Dan kita tahu industri kita cukup banyak. Nah, tahun ini pun mereka juga akan masuk di tahap kedua sebenarnya. Dan kalau kita lihat di depan lagi-lagi mohon maaf saya tebelin tapi belum saya kasih merah SDM yang berkualitas. Pertanyaannya adalah lagi-lagi yang disebut adalah tentang people lagi people lagi. Tadi infrastruktur juga mungkin sekarang lagi diakselerasi. Pertanyaannya kesiapan people kita seperti apa? Ini salah satu statement dari Kementerian Perindustrian. Bagaimana dari Kominfo? Ini kebetulan Kementerian yang menjadi bapaknya telekom gitu ya. Ini clear sekali teman-teman. Jadi dari Kementerian Kominfo itu sendiri ada lima juga lima program. Pertama pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi. Ini mencoba untuk meningkatkan kompetensi masyarakat terkait masalah penetrasi digital atau internet ke hampir 12 ribu desa. Nanti silakan aja kita berdekusi di area itu si teman-teman seberapa telekom berkontribusi ke sana gitu ya. Kemudian juga pembangunan pusat data nasional dan yang nomor tiga lagi-lagi terkait masalah people gitu ya. Mulai dari literasi digital, talenta digital sampai level kepemimpinan era digital. Saya kira di lu bagian dari sini juga harusnya. Cuma bagaimana ini mengakselerasi semua sistem gitu. Semua pilar yang bertanggung jawab. Tanyaannya nggak mungkin kita menjalankan ini sendirian. Saya harap di lu pun juga nggak boleh sendirian gitu kan. Libatkan, libatkan, libatkan. Kalau di lu hanya tappingnya hanya ke area-area tertentu tanpa melibatkan saya nyebut konsep pentahelik nanti saya ceritakan di selai terakhir. Maka semua gerakan ini tidak akan menjadi sebuah entropi bersama yang mengarah sehingga dampaknya juga nggak terlalu besar. dan yang keempat penguatan ekosistem. Nah tadi saya bilang di pentahelik itu nama lensa adalah ekosistem teman-teman. Nanti ada slide terakhir yang mungkin saya bisa share. Kemudian yang kelima adalah terkait kebijakan dan saya kira masalah kebijakan udah ada ranahnya kepresidenan udah ngomong seperti itu semua kementerian lagi jalan ke sana juga. Nah ini yang terakhir juga dari kementerian dari saya Bapak saya juga nih Telkom maksud saya ya Kominfo BUMN Jadi yang saya lansi ada lima program prioritas salah satu program yang paling menonjol yang saya kasih merah adalah kepemimpinan teknologi memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data manajemen advance manajemen big data EI dan lain-lain. Ini secara spesifik disebutkan nih kompetensi yang diperlukan teknologi yang akan dijalankan sehingga tentu akan membutuhkan SDM-SDM yang bisa masuk atau mengamankan program nomor tiga ini. Pertanyaannya seberapa banyak kita memiliki orang yang mampu terkait masalah pengelolaan data manajemen advance manajemen big data EI seberapa banyak entitas yang memberi skill seperti itu ini yang terlalu menjadi challenge hari ini saya kira obrolannya bisa ke sana nanti. Nah balik ke konteks situasi situasi konkret kalau tadi disebutkan kebijakan seperti apa maka kita coba geser situasi bangsa ini seperti apa ini tadi disebut dengan posisi nomor 56 kita nomor 56 tadi sini teman-teman jadi ranking kita ada 56 56 itu ada tiga faktor knowledge mungkin sudah pintar teknologi bisa jadi masalah isu penetrasi future readiness ini yang menarik seperti apa kita kesana angka ini muncul dari sub-faktor sub-faktor cuma yang perlu saya share kesini teman-teman supaya jadi konsen bersama jadi ada sembilan sorry ada beberapa indeks yang diukur terkait masalah digital readiness yang tadi disampaikan ada teknologi infrastruktur teknologi adoption startup environment nah ini saya kira di lo di bagian ini nih yang nomor empat ini yang saya kasih nomor kemudian ada management capital ease of doing business business and government investment yang terakhir adalah basic need yang saya kasih angka 1, 2, 3, dan 4 adalah angka 4 rendah yang saat ini kita miliki jadi kalau saya share yang nomor 1 tech adoption gitu ya kita klaim bahwasannya kita memiliki penetrasi internet yang cukup tinggi ini saya ceritakan disini ada teman-teman mungkin saya gak akan detail ke satu per satu disini cuma yang menarik adalah di teknologi adoption ini yang diukur adalah mobile cellular penetration ini yang menarik kemarin saya jalan darat dari Kalimantan Timur Kalimantan Barat sampai Kalimantan Tengah butuh waktu sekitar 2 minggu gitu ya dan memang sepanjang perjalanan ada satu densitas masyarakat yang ternyata sinyalnya pun juga gak terlalu bagus padahal ada masyarakat ini jadi saya wah ini telekomsel atau operator yang lain bagaimana ini perjalanan sampai kesini kemudian yang ketiga internet usage bisa jadi orang punya telepon banyak tapi saat ini bagaimana apakah sampai ada diskusi yaudah kalau itu datanya dimurahkan Pak pasti akan ada pertanyaan kayak gitu nanti saya udah kesen aja Mas Istia tapi kontennya seperti itu dan ketiga public code service sampai hari ini teman-teman masih menutilis Google begitu udah masuk Google semua fiturnya akan muncul mulai mail gratis kemudian bisa kalau mau bikin entrepreneur business site-nya juga muncul gratis kalau kemudian kita sampai kepada data analitik kecil-kecilan pun juga gratis karena juga ditawarkan cloud tahu sendiri kalau pakai Gmail kita dikasih berapa giga tuh pertanyaannya apakah kita gak punya kemampuan seperti itu yang nomor dua teknologi infrastruktur ini yang saya kasih tanda sedih adalah fixed broadband subscription saya Telkom memang saat ini juga mendeklare memang market leader gitu tetapi ternyata masuk sampai ke area-area tertentu yang seperti disampaikan pun juga belum bisa sampai ke sana ini pertanyaan ini tanggung jawab siapa gitu antara demand sama antara supply ini yang menarik teman-teman dan yang kedua di area teknologi infrastruktur yang ada smiley sedih itu yang paling bawah secure internet server jadi masalah keamanan data kita jujur aja saya juga gak yakin ya teman-teman ya dengan data-data kita yang semua sudah ditaruh di google semua bisa jadi bangsa ini malah tidak lebih tahu gitu warga 062 itu sebenarnya ada dimana aja profilnya kayak apa gitu ini menarik ditambah lagi ada berita-berita yang saya kasih tiga judul headline di bawah 91 juta data pengguna dibobol CEO Bukalapak akui kebocoran data e-commerce Indonesia belum mengenal prinsip security perlu edukasi ini tanggung jawab siapa teman-teman ini ada tabel sebelah kanan ada cyber security digital service bagaimana kita men-spend ini sebagai indikasi bahwa saat ini industri bisnis digital bisnis di Indonesia terkait masalah security jadi belum ada yang spend terlalu banyak di sana ini jadi pertanyaan juga kenapa terus di satu sisi ini terkait masalah business and government investment R&D expenditure research and development ini kalau di peta ini saya akan langsung ngejam aja spendingnya bangsa Indonesia ini masih paling kecil teman-teman yang saya bilang ada tulisan we are here Indonesia jauh dibangkinkan Argentina atau Polandia atau Malaysia mungkin yang teman-teman bisa lihat kolom kedua jadi ini memang menarik padahal padahal ada berapa insentif yang diberikan oleh pemerintah saya ngasih headline paling kanan ada tiga judul jadi untuk R&D itu ada semacam pengurangan pajak ini sekarang sudah dimanfaatkan atau belum ini kemudian yang selanjutnya adalah masalah digital readiness Indonesia untuk startup environment ini dilu ini tanggung jawab menurut saya seberapa banyak kita membuat patent atau trademark kita mungkin pernah dengar indigo berapa banyak indigo yang jalan tapi pertanyaannya berapa banyak yang di shifting untuk menjadi real business banyak sekali startup-startup yang coba diakselerasi tapi fail pertanyaannya apakah kita gagal di produk validation atau jangan-jangan di custom validation nah ini dilu juga saya challenge ini posisinya kenapa? karena teman-teman dilu lah yang ada di masyarakat harusnya mulai membangun nih bagaimana membuat produk yang benar sehingga menjadi sebuah patent yang cukup bagus dan Indonesia tidak cukup banyak ini teman-teman sehingga dari situasi tadi ya wajar kalau kita rankingnya nomor 56 ini yang menarik teman-teman yang saya perlu share selanjutnya ada satu lagi ini yang menarik lebih nge-zoom nih Kalimantan mudah-mudahan yang disini masih punya semangat untuk membesarkan Borneo ya karena Kalimantan itu menurut kami sudah kami tetapan akan menjadi sebuah titik tumbuh dan itu bukan tanpa alasan kalau ibu kota negara akan dibindahkan ke Kalimantan ada ibu kota negara baru kemarin kita ada food estate di area Kalimantan tengah dan ini memang dari sisi telekom sendiri perlu saya share ke teman-teman ini adalah titik tumbuh sehingga ketika kemarin saya dapat insight seperti ini ini yang melakukan adalah East Ventures mereka melakukan penilaian di seluruh provinsi di Indonesia dan ternyata kalau dilihat di sini teman-teman daya saing digitalnya di Kalimantan itu ternyata nomor satu dalam penggunaan ICT secara total ya ini ada provinsi-provensinya ini ada datanya lebih detail seperti ini teman-teman jadi kalau melihat di tabel ini teman-teman ini ada sembilan pengukur indikator mulai dari sumber daya manusia penggunaan ICT pengeluaran ICT kemudian ada infrastruktur keuangan kemudian juga ada perekonomian perlu saya sampaikan warnanya ini berbeda teman-teman ya warna hijau adalah inputan warna ungu adalah output warna orange adalah penunjang yang perlu saya share di sini adalah poin ketiga ternyata penggunaan ICT itu di Kalimantan nomor satu tetapi yang menarik ini tidak mendrive perekonomiannya sebagai output kita nomor tiga itu Kalimantan bahkan untuk kewirausahaan dan produktivitas masih kebun nomor dua tapi secara secara grafik paling rendah nah ini yang menarik ini kenapa ini salahnya di mana bridgingnya di mana katanya penggunaan ICT sudah paling tinggi tapi kenyatanya outputnya kok masih rendah ayo ini bareng-bareng bisa kita diskusi ini nih jujur aja saya juga lagi hampir dua bulan ini lagi bikin diskusi-diskusi panel teman-teman untuk Kalimantan nah ini ada sedikit insight teman-teman terkait masalah beberapa istilahnya apa ya program gitu di masing-masing negara kalau kita tahu tadi di kementerian perindustrian mereka akan mendeklare untuk mengantisipasi revolusi industri 4.0 mereka membuat program hanya making Indonesia dan itu baru tahun 2018 Singapura yang secara ranking sudah nomor dua itu di ASEAN mereka sejak tahun 2014 sebenarnya sedikitnya cuma 4 tahun cuma pertanyaan kenapa jauh banget ranking kita that's the question teman-teman tapi yang menarik untuk tahun 2018 sampai tahun 2025 itu untuk making Indonesia 4.0 sudah diarahkan dan tentu ini akan ada insentif-insentif terkait industrinya mulai industri food and beverage textile and apparel ada automatic electronic dan semiko ini menarik teman-teman makanya bukan tanpa alasan gitu ketiga kemarin ada food estate di Kalimantan ini juga bagian untuk membangun sebuah ekosistem industri pangan untuk penguatan di food and beverage kemudian kalau ngomong revolusi industri saya kira teman-teman sudah tahu semua revolusi industri itu pasti didrive oleh teknologi dan yang saat ini sering kita dengar ada IOT ada EI ada 3D printing ada advanced robotics ada wearable ada AR ada VR tapi ini menarik karena ini sesuai dengan program yang ada di kementerian BUMN yang secara spesifik saya ulang ya saya sebutkan di kementerian BUMN secara spesifik itu menyebut nomor tiga melembanggakan kapabilitas digital seperti data manajemen advanced manajemen big data dan EI dan ini spesifik juga disebutkan disini sehingga ini ada satu connecting the dot yang menurut saya harus menjadi perhatian kita sebagai entah pelaku atau sebagai objek tapi kita semangatnya sama untuk membangun sehingga bagaimana kita konsen kesini untuk supaya program ini kejadian dan ini sedikit share bagaimana adopsi digital di ASEAN tapi ini berdasarkan riset dari beberapa perusahaan ternyata adopsi mereka terkait masalah cyber security itu baru 27% cloud masih 24% dalam konteks owningnya automation juga masih 20% yang menarik yang kita bilang IoT masih 12% dan kebayang ini baru tadi pada asar kita lagi ngobrol dengan beberapa teman di Kalimantan terkait food estate di Palangkaraya bagaimana kita mendeliver IoT bukan mendeliver bagaimana kita mengaselerasi industri pangan ini dengan mengadopkan IoT ke dalamnya ini juga jadi bahasan-bahasan saya kira kalau teman-teman konsen kesana bisa juga nanti ngobrol kesana dan ini terkait masalah mega shifting ini juga bagian dari resolusi karena mau gak mau suka gak suka pergerakan transformasi digital di bangsa ini juga didrive oleh adanya COVID beberapa industri juga fall beberapa industri juga rise ini saya lihat teman-teman nanti saya share bahwasannya dengan COVID ini ternyata kalau kita pernah mendengar namanya teori Masjlo ternyata sekarang basic need kita itu tidak hanya masalah sandang papan dan pangan tapi ternyata sekarang pun juga ada kesehatan menjadi penting ada safety needs dimana ternyata dengan COVID ini orang lebih aware terkait masalah kesehatannya lebih peduli termasuk ini juga mendrive spending mereka dan ini otomatis akan mengubah gaya hidup dan ketika masyarakat mengubah gaya hidupnya tentu ini akan merubah produsen untuk apa? untuk mengakomodasi kebutuhan konsumer ini teman-teman sedikit terkait masalah COVID nah kembali untuk resolusi 2021 sebenarnya saya gak tahu teman-teman audien disini apakah juga teman-teman yang masih kuliah atau mungkin praktisi tapi pertanyaan saya adalah bagaimana sih kita sebenarnya mengantisipasi situasi 2021 gitu dan untuk konteks ini tentu skill yang harus kita miliki juga sangat berpengaruh jadi kalau di tabel ini jelas langsung ke tabel paling kanan teman-teman supaya nanti diskusinya panjang gitu ya jadi kalau tahun 2020 itu kemarin kita ada sekitar 10 yang paling dibutuhkan mulai dari komplek problem solving critical thinking creativity people management ternyata untuk di landscape 2022 sampai 2021 bisa jadi nanti ngomong cerita tentang data analis lagi-lagi ngomong EI ngomong general operation manager ada software aplikasi development analytics analis sales and marketing profesional big data specialist digital transformation specialist new technology specialist organization information technology services yang perlu saya share kesini teman-teman dari top job landscape 2022 ini yang diperlukan itu kompetensi tidak hanya di sisi skill teman-teman teman-teman jago programmer tetap akan diperlukan teman-teman jago big data atau data management tetap diperlukan tetapi ada satu konteks pengembangan kompetensi manusianya dalam hal pemahaman atau merespon situasi sosial atau psikologis adanya digital transformation ini dalam konteks pengelolaan organisasi juga akan merubah karena organisasi akan memerlukan culture culture itu memanage people banyak sekali startup-startup yang ternyata mereka menghayar tiga ada CMO ada CEO ada CMO marketing ada CTO mereka lupa ada satu lagi yang namanya kalau kita nyebutnya chip of digital chip of digital human capital karena masyarakat di digital ini berbeda dengan masyarakat sebelum-sebelumnya dan poin nomor sembilan organisasional diperlukan spesialis ini perlu banget orang-orang yang secara psikis orang-orang secara psikologi paham bagaimana kita memenis anak-anak milenial sekarang yang mungkin kalau kita ajak ngantor pakai baju seragamnya susah minta ampun kita atur dengan jam dengan proses dengan orientasi proses jadi mereka susah karena bisa jadi mereka result yang diorientasikan jadi tolong bayangkan bahwa job landscape yang akan diperlukan di 2022 untuk resolusi 2021 itu tidak hanya masalah skill teman-teman psikolog-psikolog yang diperlukan sekarang ini juga harus mulai kecap dengan situasi masyarakat atau talent-talent yang sekarang ini berubah ini teman-teman terkait masalah job landscape ada video cuma ini panjang banget 10 menit saya tidak yakin teman-teman bisa masuk jadi nanti saya share aja videonya cuma saya akan ngomong tentang kementerian BUMN tadi udah disebut ada 5 program saya langsung aja pengembangan talenta jadi teman-teman seperti saya sampaikan tadi di depan untuk melakukan resolusi 2021 ini ini gak bisa sendirian BUMN sebagai bagian dari masyarakat itu punya tanggung jawab juga karena BUMN itu adalah sebagai change agent maka salah satu programnya adalah pengembangan talenta mengedukasi dan melatih tenaga kerja mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia profesionalisasi tata kola dan sistem seleksi SDM BUMN itu banyak teman-teman ini kalau saya sampaikan disini BUMN itu ada 114 belum lagi anak BUMNnya 341 cucu BUMNnya 317 saat ini sedang ada perubahan total bagaimana dilakukan rekrutmen kalau teman-teman sering-sering berkunjung ke website-nya BUMN banyak sekali opening-opening yang dilakukan untuk rekrutmen bahkan kalau tidak salah tadi siang saya juga share ke Mas Istia lawangan di Pertamina tapi khusus untuk Balikpapan Timur karena ingin merekrut orang-orang yang lebih punya kerasa apa gimana ya jujur teman-teman jujur teman-teman kita di Kalimantan ini butuh orang-orang yang punya semangat untuk mengembangkan Burnio sebagai sebuah titik tumbuh bukan orang-orang dari luar yang hanya datang ke Kalimantan hanya untuk bekerja Sabtu Minggu pulang misalnya ini kontak-kontak ini agak di luar apa ya diskusi malam ini tapi ini pernah saya sampaikan pertama kali saat saya datang ke DILU itu mungkin Mas Istia ingat nah teman-teman di kontak ini maka kemarin titipan dari Kementerian BUMN adalah bahwasannya kalau teman-teman hanya mengandalkan pengembangan kompetensi dalam rangka menghadapi digital disruption di 2021 itu maka sebenarnya pembangunan kompetensi lewat sekolah atau education base itu itu hanya mengefek 10% teman-teman 10% bukan berarti sekolah tidak penting perlu gitu ya tetapi kita teman-teman masuk ke dunia nyata atau sebelum masuk ke dunia nyata maka yang diperlukan adalah bagaimana membangun kompetensi ini supaya full di atas 10% bisa ke 20% atau sampai ke efek paling tinggi 85% dan ini bisa dilakukan dengan cara apa keluar dari bukan keluar dari sekolah di selain sekolah teman-teman membangun relationship membangun sebuah ekosistem sering-sering datang ke DILU misalnya sering-sering melihat gitu kemana ya ada informasi terkait-terkait pengembangan startup gitu ya di kantor telkom ada namanya bukan DILU namanya Ignite kalau teman-teman mau datang sana bahkan kalau perlu mau magang silahkan sebenarnya karena banyak hal yang bisa dirasakan oleh teman-teman gitu sembari istilahnya menyelesaikan SKS magang tapi teman-teman merasakan pekerjaannya sesungguhnya apa sehingga waktu dilakukan hiring atau rekrutmen itu langsung valid nah ini makanya ini adalah titipan dari kementerian sebenarnya bilang sampaikan ke masyarakat bahwasannya sekarang BWN itu ada program magang gitu ya saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau tidak kenapa? karena dari magang inilah perlunya mengakselerasi talent-talent supaya langsung bisa diserap pasar karena tidak harus menunggu lulus gitu begitu udah lulus harusnya udah tahu situasi lapangan ini saya perlu share supaya jadi concern bersama teman-teman ya dan yang terakhir ada dua slide lagi saya sampaikan berulang-ulang di depan tadi bahkan saya nyebut tekan pentahelik bahwasannya untuk resolusi 2021 ini nggak bisa kita sendirian kita perlu bareng-bareng menggabungkan semua pilar-pilar ekosistem kalau saya nyebutnya adalah pentahelik karena buat saya lima pilar di pentahelik inilah yang akan mendrive apapun yang akan kita kembangkan di masyarakat kebetulan ini gambar waktu saya ngebangun untuk akselerasi UKM tadi baru saya sore tadi saya masukkan ke sini gitu teman-teman bahwasannya pertama kita butuh nih teman-teman di akademi dengan planningnya dengan konsep dia gitu supaya apa supaya membuat sebuah standarisasi dan itu kemudian dia ngajak juga teman-teman di sisi enabler dimana disitu isinya adalah para pemilik bisnis yang bisa jadi punya resource gitu untuk apa membangun infrastruktur untuk mendorong plan-plan yang sudah dibuat gitu ditambah lagi nanti mulai di expose di accelerate diviralkan gitu dengan semua community diluarnya masuk di gambar ini gitu karena ini tadi UMKM makanya mohon maaf belum masukin mas istia tapi ini diperlukan dan ketika kita meng accelerate dan melakukan viralitas harapannya regulator mendengarkan dan akhirnya dia tahu ini sama dengan program dia dan dibuatlah kebijakan akhirnya nanti makin disuarakan ketiga nanti yang ngomong adalah official media entah itu Kaltim Post Tribun Kaltim ada Yuzun atau lewat channel-channel social media tapi intinya untuk resolusi 2021 salah satunya adalah teman-teman harus masuk dan mulai silah turahmi gitu ya untuk saling menguatkan gitu kalau tidak hanya tendangan-tendangan kecil ya akhirnya gak berdampak apa-apa itu slide kedua terakhir saya dan ini slide terakhir saya lebih ketitipannya adalah ke teman-teman gitu ya teman-teman yang masih muda-muda yang lagi punya semangat gitu ya untuk membangun kompetensi gitu jadi di era saya ngambil salah satu riset yang dilakukan oleh Profesor Jennifer Jordan dan Michael Witt Michael Witt ini dia mencoba meng-collect gitu dari seribu senior business leader gitu secara internasional secara global dan akhirnya menyimpulkan bahwasannya untuk menjadi organisasi yang sukses untuk menjadi talent yang sukses itu di era digital ini maka diperlukan kompetensi-kompetensi ini ada tujuh kompetensi nih bisa jadi teman-teman sudah merasakan atau menjalankan saya hanya merimain atau menstrukturkan saja dan memvalidasi bahwa yang teman-teman melakukan itu bisa jadi udah benar gitu yang pertama adalah inform decision making lagi-lagi kita ngomong sekarang kalau istilahnya nggak boleh baper ngomong pakai data gitu nggak boleh hanya cerita ngomong hope gitu tanpa data ini kontaknya teman-teman dan data itu untuk startup mungkin sangat-sangat familiar gitu ya apalagi ketika mulai melakukan customer validation kemudian product validation ketika melakukan validation itu melakukan research dan research berarti kita ngomong data nah kalau sudah punya data kemudian kemana fast execution gitu nggak boleh itu birokrasi itu pakai surat katakanlah mau ngambil keputusan harus lapor dulu ke sini lapor lagi eskalasi ke atas gitu dan kontak organisasi digital ini nggak lagi birokrasi teman-teman lebih kepada teamwork masing-masing punya tanggung jawabnya pada saat itu juga langsung ini program go or no go dan ini penting sekali dalam kontak organisasi dan ini makanya saya sampaikan tadi salah satu job landscape yang sangat diperlukan di era digital adalah orang-orang yang mampu di sini nomor sembilan organisational development specialist atau nomor tujuh digital transformation specialist dengan organisasi yang tepat maka harapannya perusahaan itu akan membuat sebuah keputusan yang cepat apalagi teknologi saat ini hp aja mungkin dua tahun udah ganti model teman-teman atau laptop nah itu ngomong bridging ke nomor tiga hyper awareness masyarakat berubah dengan cepat konsumen berapa cepat kita gak pernah kebayang begitu ada ada zoom COVID ini ternyata peningkatan penggunaan zoom hampir dua ratusan sekian persen spesifik untuk di Kalimantan itu peningkatan pengguna indium hampir di atas 60 persen capacity planning yang kita harapkan baru kejadian dua tahun ke depan kita tarik ke depan karena ternyata dalam waktu hampir setengah tahun sudah penuh ditambah lagi dengan Netflix Netflix itu telekom jujur belum dapat apa-apa teman-teman tetapi kita diminta untuk menyediakan bandwidth seluas-luasnya kenapa? karena penggunanya tahunya gak boleh nge-like apalagi yang main game tapi ini bagian dari hyper awareness untuk di sisi organisasional kemudian yang nomor empat open mind atau humble kalau disini I accept that others no more than me jadi ketika kita menggunakan data maka kita gak boleh ngeyel karena ketika yang keluar adalah data maka itulah bahasa yang sebenarnya jadi keputusan-keputusan itu bisa berubah kalau kita di justifikasi dengan data dan itu gak boleh lagi model birokrat-birokrat yang keras kepala karena akhirnya akan membawa perusahaan yang dia pimpin jatuh ke jurang kemudian yang kelima adaptable tadi sebenarnya poin empat yang mengubah mindset itu juga cepat termasuk fast execution itu adalah terkait masalah kompetensi pribadi kita untuk bisa beradaptasi dengan cepat makanya tadi di awal digital transformation atau resolusi 2021 itu merupakan orang-orang yang fast learning dan fast learning itu maksudnya adaptable yang ke enam adalah clear vision visionary punya punya apa ya punya misi atau visi ini kita mau ngapain tidak hanya untuk perusahaan jadi teman-teman juga punya visi dan misi kita mau ngapain kalau orang tidak punya cita-cita ibaratnya bangun tidur kalau tidak punya planning itu berarti tidak punya cita-cita mendingan tidur lagi tidak usah bangun tidur kasarnya dan yang terakhir adalah engagement engagement itu dalam artian stay connected kalau di sini I'm always in listening mode ini adalah salah satu kompetisi sesederhana teman-teman bangun tidur langsung buka HP entah lihat Whatsapp atau tidak tahu teman-teman punya ini tidak mengalokasikan waktu secara dedicated bahwa dalam satu hari saya dalam satu jam harus buka berita tentunya relevan dengan cita-cita teman-teman kalau teman-teman tidak mencoba memaksa dedikasi slot waktu untuk itu maka teman-teman akan going nowhere dan saya tidak tahu teman-teman bisa membuat resolusi 2021 atau tidak karena at the end untuk resolusi 2021 ada tiga hal ada people proses teknologi teknologi akan ada proses akan follow tapi yang sekarang terkontrol dan menjadi tanggung jawab masing-masing adalah people means you kalian dan itu ada di masing-masing badan kita sehingga dalam konteks hari ini ngomong resolusi 2021 saya ngasih insight beberapa hal yang pasti akan tetap terjadi beberapa industri yang diperlukan tadi ada food and beverage ada otomotif ada tekstil kemudian apakah ada insentif pemerintah juga lagi ngejaring masih kebijakan bahkan ada budget setahu saya bahkan Kominfo mereka dapat budget 30,1T untuk diakseklarasi digital dan the question is kita mau ngapain harapan saya pentah link ini yang perlu dikuatkan sering-sering ketemu tapi kita punya cita-cita tidak hanya ketemu ngobrol tidak punya program konkret mau ngapain mungkin itu mas istia dari saya mudah-mudahan insight ini cukup gitu ya saya mohon maaf kalau ada yang kurang ada kata-kata yang nggak pas juga tapi silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan monggo terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa jadi makin makin buduh banget jadi kita ini kata-kata disampaikan bahwa kita masih kurang 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 gitu pak ya ya tadi bagus pak pak didik bahwa contohnya google udah masuk indonesia tadi ya masalah security data tadi ya ya kalau boleh saya mewakil teman apa yang dilakukan sama telkom dengan kondisi saat ini ya mungkin hampir semua udah teman-teman pakai google ya email google padahal tuh kita store data ya data kita kita serahkan ini ya secara ini apa yang harus kita lakukan mungkin telkom apa yang bisa dilakukan dengan kondisi saat ini contoh hampir semua pakai email gmail padahal company perusahaan government harusnya nggak boleh kan tapi di lapangan email pemerintah aja itu masih pakai gmail itu secara impact data kita ke store ke sana kan kalau boleh store nyawa kan apa yang kita harus lakukan dengan kondisi saat ini mungkin dari telekom apa yang ini biar teman-teman aware bahwa data ini privacy kita kan tapi selama ini kita nggak mungkin bisa kasih insert disitu Pak Didik mungkin teman-teman silahkan ya tapi saya sangat tertarik kenapa ini data kan penting tapi kita store nyawa kan ini data kita kasih kita ATP kita ini ya google dengan senang hati tapi kita belum tahu apa yang dipakai itu luar biasa kita mau diapakan mungkin dapat apa yang harus kita lakukan Pak Didik dengan kondisi saat ini ya mas jadi memang kalau dibilang telat sudah telat gitu ya tapi daripada telat mendingan kita tetap jalankan jadi kita lagi melakukan transisi juga beberapa kantor-kantor telekom dulu mungkin teman-teman familiar dengan istilah STO gitu ya sentral telepon otomatis ketika telpon udah gak lagi relevan saat ini STO-STO yang menjadi titik-titik utama itu sekarang kita shifting mas kita ubah kapasitasnya kita jadikan semacam mungkin nama produknya namanya new centric ya mas ya new centric gitu ya atau T-cloud itu telekom cloud dan sekarang lagi kita dorong ke sana kita ada beberapa produk dari sigma gitu ya sekarang kita coba akan retail kan gitu dan harapannya ini akan menjadi sebuah awalan kita untuk mengembalikan ke apa istilahnya bukan kejayaan ya mengembalikan data-data yang sekarang sudah kita pasrakan ke Google gitu makanya tadi salah satu program di BUMN ini yang nomor tiga adalah kita diminta untuk membangun sebuah big thing gitu data BUMN kenapa BUMN karena hampir transaksional itu ada di Pertamina ada di PLN ada di Telkom minimal itu dulu kita seles kita jadikan satu gitu dan memang kalau kita diminta langsung ayo semua pindah dari Google makanya udah telat jujur aja nih saya ngomong telat tapi bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu ada dua hal gitu ya dari kementerian BUMN sekarang lagi ngembangin gitu namanya satu data programnya dan ini lagi dikerjakan dan jujur kita lagi butuh banyak talent tapi ya itu talent yang qualified untuk data management gitu ya dan yang kedua kebijakan yang harus kita tentukan dan dari sini harusnya ada addressing gitu ya dari pemerintah untuk bisa mulai ngatur tidak lagi boleh PNS menggunakan Gmail gitu karena kalau udah pake Gmail udah pasal bongkoat tuh data-data kita mas gitu mas Istiak ini memang yang kita juga di kita sering kumpul sama teman-teman yang berlalu di cyber ya ternyata memang kita itu sangat-sangat kurang aware kita kasih indikasi data kategorisasi padahal itu kan suatu hal fundamental tapi di lapangan ternyata government ini kurang berjaga di situ otomatis kita kirim data government masih pake Gmail oke ini ya itu memang PR kita bersama sih masalah data privasi gimana cara penggunaannya terus gimana cara proteksinya ya kebayang gak kalau dari pemerintahan itu membuat aturan gitu jadi aturan bahwa tidak boleh satupun PNS menggunakan Gmail gitu harusnya semua ngikutin gitu masalah kemudian ditaruh dimananya menurut saya teknologi mah bisa 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 menjadikan itu masalahnya kebijakan kita ini yang sering entah tidak aware atau mereka lupa atau perlu diingatkan nah ini makanya konteks pentahelik nih harapannya di low akselerator nih sebelah kanan bawah mulai dong ngomong ke regulator pak bikin dong pak kebijakan kalau sampai diperlukan telkom menyediakan quote unquote gratis gitu regulator bikin surat pak ke bisnis bisa juga kenapa enggak kita coba aja kita cari titik tengah gitu oke oke setuju ya semoga gini hari ini kita lagi rapat juga sama apa tim ekonomi kreatif Pak Didi untuk menyiapin peta ya kalau nanti peta jalannya yang selama ini kita enggak tahu mau kemana ini juga salah satu pentahelik ya nanti harapan makanya saya di awal udah ngomong Pak Didi nanti mohon bantuannya kita mau karena kesana mau addressing bahwa selama ini email itu masih kebanyakan Gmail harapan kami nanti kebijakan itu pemerintah harus mulai ya kalau masalah server oke kita ada news centric disana udah ada semua kan sebenarnya tinggal lokasi mau apa tinggal kita ngobrol bareng kan sebenarnya secara biaya kita mau untuk BN kembali ke kita kan sebenarnya kan enggak ada isu-isu kan setahu saya kan juga dari Kominfo juga menyediakan budget cukup banyak gitu sebagai informasi budgetnya pemerintah ini saya perlu share ke teman-teman ya bahwa saya takut teman-teman mikir wah telekom ini selfish ini nomornya bisnis terus gitu ya tapi saya perlu sampaikan gitu telekom ini tahun kemarin dividen yang diserahkan ke negara itu hampir 17 triliun 17 triliun dikembangan ke pemerintah dan akhirnya masuk dalam konteks biaya pemerintah untuk pembangunan infrastruktur gitu jadi sebenarnya kalau kita mulai memaksa kita silahkan aja mas istia tapi lagi-lagi saya modelnya konkret gitu ya kalau memang teman-teman ekonomi kreatif besok ngumpul tolong buat demanding lah gitu saya yakin telekom akan regulator concern ini pentah leak jalanin aja mas makanya kita lagi membangun juga yang apa ya mungkin nantilah ada yang terkait masalah akademi tapi ada konteks itu ayo mas bikin konkret mas tembak kami dengan request-request yang brutal fact mas supaya bahasa itu lebih mandiri gitu jangan cuma tataran PPT gitu saya udah maaf muak juga kalau ngomong papa kenapa ya kita belajar sama Cina lah ya Cina kan Google nggak boleh masuk tapi dia punya Baidu kenapa kita dari Kalimantan Timur yuk Kalimantan Timur itu regulatornya pemerintah provinsi menyatakan semua PNS dilarang menggunakan Gmail sediakanlah email untuk di Kalimantan sendiri Kalimantan Timur telekom diminta untuk menyediakan insya Allah akan kita jalankan Amistad itu kami catat Pak Didi ayo kalau tidak ini kalau hanya pergerakan teman-teman telekom nanti dikira komersial atau teman-teman aselerator di lo hanya menyatakan kita pingin ini tapi regulator nggak bergerak ini misi besar ini nggak hanya misi misi visi perpilar dan jujur telekom juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau pemerintah atau para pelakunya tidak dikasih aturan karena besok juga pelaku-pelaku ini datang dari kampus juga besok ada dari mulia ada dari ITK ada dari Polnes juga ada dari media juga ada besok Onik salah satunya Tribun ada government-nya Kaltim besok wakili kita dari Dilo juga memakili akselator juga besok ada semoga ini bisa saya inset ke mereka silahkan mas ayo make it happen mas saya pengen inggalin generasi muda ini generasi yang lebih berdiri di atas kakinya sendiri gitu tidak hanya sebagai konsumer tapi juga jadi produser gitu pemain utama lah minimal kita ya ya sekarang aja pemain gelandang juga nggak gitu gelandang malah kita ini kita jadi penonton semua ini oke teman-teman ayo mohon gue silahkan yang mau tanya ke Pak Didi kalau saya banyak banget tapi saya mau kasih ke teman-teman lah ini saya jadi jadi banyak tanya disini kenapa ternyata kita ketinggalan jauh gitu kalau lihat dari yang Pak Didi sampaikan contoh yang tadi Pak Didi sampaikan kami memang sempat data dari indeks tadi ya bahwa Kalimantan pengguna ICT tertinggi betul saya punya datanya tapi SDM kita jauh ya dari kompetensi untuk mengikuti ICT tadi ya contohnya keberusahaan ya produk kita itu nggak banyak keluar kita hanya konsumer konsumer pemakai pemakai pada kita nggak keluar jadi kita butuh anak muda memang disini untuk ayo tumbuhkan jadi ICT kita tuh hampir 60% 60% tertinggi di Indonesia dan Kalimantan Timur paling tinggi ya Kalimantan Timur paling tinggi memang potretnya tapi SDM-nya jauh dari potret ideal nah ayo mau ke teman-teman silahkan ini memang ada Pak Didi sekali-sekali demo tapi nuntut penyediaan email lokal gitu dong ya boleh juga itu ustad yang bagus itu ini supaya bangsa kita maju loh ini jujur aja saya tinggal berapa tahun lagi nih di telekom cuma pengen ninggalin sesuatu yang baik jadi teman-teman yang pentahelik tadi itu bagian dari akselerasi UKM kemarin ini kita ada hampir 5 ribu sekian kemarin yang ikut itu pesertanya se-Kalimantan kenapa karena kemarin langsung saya suratin semua pentahelik itu saya ulang ya supaya teman-teman juga punya concern gitu ya karena gak bisa sendirian teman-teman jujur telkom pun gak bisa sendirian untuk untuk menjadi bangsa yang besar gak bisa sendirian telekom nah ini sebenarnya adalah pentahelik yang kami bikin waktu itu untuk akseleratif UKM teman-teman kalau lihat di instagram itu ada bloomfest.id silahkan aja itu minggu depan itu rencana kita bikin laporan karena acara baru selesai kemarin laporannya saya share ke semua pentahelik di sini kalau teman-teman mau data-data peserta kita kayak apa saya share juga salah satu catatan dari UMKM kemarin yang perlu adalah dua ternyata selain funding common ya dan untuk funding ini telekom ada aplikasi namanya UKM Access kita bisa ngasih biaya mulai dari 3 juta 5 juta 10 juta ada jadi contact funding sebenarnya bagaimana kita mengaksesnya saja yang kedua adalah bagaimana mengakselerasi pasar ke pasar nah dengan akselerator anak-anak muda terus kita mulai pakai produk-produk secara internal wah besar sekali kemarin pemprov juga saya tembakin dengan semua undangan silahkan nanti kalau pengen tahu itu bloomfest.id bloomfest.id di instagram tolong itu like and subscribe gitu mas silahkan oke oke luar biasa teman-teman silahkan monggo kalau mau ini open mic silahkan chatting itu ada mbak Andita walaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh walaikum warahmatullahi silahkan mas ini saya akan bertanya tapi ini lebih dalam lagi tapi juga di luar konteks ini tapi juga ada juga di konteks ini salah satunya juga kita sebagai mahasiswa ini kan apalagi di politaknik itu kan ada pengembangan ID-nya disitu nah bagaimana kita ini sebagai juga pengabdian dalam daerah juga itu bagaimana kita lebih ke menguatkan bagaimana sih kayak contoh aja sekolah SMA bagaimana bagaimana dia bisa menciptakan suatu teknologi dan itu bisa dipasarkan karena itu sendiri kan bisa jadi satu penilaian juga bahwasannya SDM kita ini juga bagus gitu nanti nilainya dalam teknologi itu selain pengguna konsumen juga bisa berbagai produsen juga seperti IoT seperti lain sebagainya nah itu bagaimana kita ini sebagai mahasiswa ini posisinya itu sebagai apa dan bagaimana ke depannya nanti untuk kita ini untuk mengerti untuk si untuk membangkitkan siswa-siswa ini tidak hanya di dalam materi atau di dalam pelajaran aja tapi lebih ke pengembangan mereka untuk ya seperti teknologi tadi bisa membangun bisa membuat ya mungkin bisa seperti kayak trapoloka atau lain sebagainya gitu oke mohon ke Pak Didi pertanyaannya itu gimana mahasiswa memusnahkan diri itu jadi ini kembali ke masalah posisinya di pentahelik ya Mas Aji siapa tadi Mas Aji ya jadi kalau kita lihat teman-teman mahasiswa itu dengan semua pencarian jati dirinya gitu ya yang anak-anak muda gitu kan itu kita lihat posisinya dimana supaya clear nih tetap kelolanya supaya clear racinya responsibility accountability konsert informnya dimana kalau teman-teman sebagai mahasiswa gitu ketika teman-teman menempatkan diri sebagai bagian dari akselerator berarti di komunitas maka teman-teman silahkan aja tapping gitu ke Dilo ke Ignite tadi ada Mbak Anita ya ya silahkan gitu jadi untuk membangun apa pertama membangun kompetensi teman-teman bisa masuk di area sebagai akselerator gitu pertanyaan mungkin programnya ngomong program jujur aja deh gak usah munafik kita butuh resource loh pak ya butuh duit lah untuk ngejalininya kita butuh tempat untuk ngobrolnya ayo bikin sesuatu yang justified gitu teman-teman sekarang gak boleh hanya memikirkan menjustifikasi hanya untuk diri sendiri gitu kita udah sepakat makin-makin banyak memberi itu akan balik lagi ke kita contoh google udah banyak lah sering nah pertanyaannya teman-teman jangan berpikiran sempit gitu kalau saya tadi cerita bagaimana menjadi bangsa yang besar jangan jangan dikira muluk-muluk itu bisa dilakukan dari teman-teman juga selama teman-teman mendapatkan tapping mendapatkan akses yang tepat kalau tadi mas haji bilang bagaimana kita membantu teman-teman SMA supaya lebih membangun kompetensinya ya kita bikin program ayo bareng-bareng ajak pemerintah regulator itu pemerintah daerah itu punya budget sebenarnya mereka cuma nggak tahu mohon maaf ini ya PNS saya kemarin jujur nih saya baru kedatangan satu rombongan dari salah satu kabupaten di Kalimantan Timur sepoh semua budgetnya banyak gila-gilaan hampir 73% pendapatan daerah dari pertambangan kebayang nggak Minerba nah jangan sampai saya ngomong general sekarang saya ngomong general ya jangan sampai regulator yang memegang budget itu tidak memiliki kran atau program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga anggaran itu nguap kemana-mana bisa jadi itu salahnya kita karena kita nggak feeding mereka dengan sesuatu yang bermanfaat sehingga uang itu kayak dianggap nganggur sehingga lari kemana-mana nah kita harus selalu bikin acara-acara gini nih buat saya akselerator atau community ini kan bagian dari viralitas di lo punya tanggung jawab pesanan mas istia tapi konkret libatkan semua pentaheli kalau mas istia hanya ngajak ke konseptor ke enabler hanya 3 to udah deh nggak valid buat saya ibarat kata kalau yang mohon maaf yang muslim ya kita kan tahu itu rukun islam ada 5 satu nggak dijalanin udah nggak islam aja nah ini sama ini hukumnya gitu mas haji saya hanya bisa menyampaikan yuk posisioning teman-teman seperti apa bikin program tapi yang konsepnya besar gitu nggak apa-apa namanya yang punya misi ketika nanti kita ngomong resource yang saya yakin teman-teman akan mentok disitu open discussion siapa yang punya budget bagaimana budget itu bisa keluar tentu dengan justifikasi yang sama gitu teman-teman gitu mas haji kira-kira kalau belum kejauh nggak apa-apa kita disusi katanya subuh tadi katanya karena terus terang aja dari sini juga ya terus terang aja dan mengalami kendala salah satunya ya di budget tadi itu banyak sekali yang saya lihat pengembangan siswa salah satunya di SMA itu sendiri itu banyak terhenti karena budget tadi dan itu sangat-sangat ya sedikit mengecewakan bahkan sedikit aja tapi sangat mengecewakan banget apa sih dana itu kok digunakannya kok tidak itu gitu mengembangkan SDM kita padahal juga penilaian juga kan termasuk juga dan apalagi kan juga di SMA itu juga kan kayak saya pribadi itu kan juga pengembangan bakat minat juga di SMA kan juga lumayan banyak kan gitu nah itu jadi gini teman-teman harus mendapatkan satu mata uang yang sama ketika teman bikin program kan pasti butuh resource lah ya entah budget atau orang maka ketika ternyata resource itu pengelolaannya bukan di teman-teman ada di tempat lain contoh ada di pemerintah atau di tempatnya bisnis gitu karena setiap bisnis itu pasti punya marketing budget gitu budget marketing atau budget development atau budget asset and development tapi lagi-lagi nuwata uangnya harus sama gitu contoh saya membuat pentahelik ini kebetulan untuk UKM jujur kemarin saya juga nunggu-nunggu dari beberapa pemerintah ternyata begitu jalan ternyata baru mereka ngeh gitu mereka bikin acara-acara oh ini kemana larinya ujungnya kemana ujungnya karena kebetulan BUMN mau bikin bukan bikin lagi mau mengakselerasi namanya padi UMKM kita mau dorong ke sana ada endingnya harus konkret nah kalau teman-teman ada kesulitan dalam meng-create justifikasi karena untuk men-tapping teman-teman harus sadar juga budget yang ada di katakanlah kita sepakat budget itu ada di regulator atau budget itu ada di enabler maka mata uangnya harus sama dengan mereka teman-teman harus membuat justifikasi ada membuat proposal yang benar pakai data jujur saya dapat proposal mungkin hampir 90% proposal kita itu ngambang nggak konkret nggak terukur kalau startup itu biasanya ada OKR ya Mas Istia atau KPI Key Performance Indikator setiap program yang dibikin outputnya terukur teman-teman jadi biasakan bikin justifikasi yang profesional sehingga ketika kita ketemu dengan pemilik uang pemilik budget mereka tahu oh ini ternyata sama untuk saya ayo bareng-bareng jujur saya harus saya nggak tahu nih mohon maaf kalau yang banyak senior di sini cuma saya kok kayaknya teman-teman butuh diskusi barang tapping budget susah gitu karena budget banyak sekali mohon maaf saya nggak ngomong gampang diakses juga ada cuma ayo bikin dong program yang sama saya bisa kok kalau teman-teman mau bikin justifikasi yang benar seperti apa sih Pak ayo udah ngobrol aja bikin sesi tertentu Mas Istia juga bisa gitu siap-siap bagus ini itu Mas Aji yang betul barusan saya juga sama guru SMK tadi cerita rata ada budget yang gede untuk sertifikasi anak SMS nggak dipakai tahun kemarin sama tahun ini ini kan saya Pak bawa kasih ke kita kita siapkan kayak gitu ini tadi butuh kita butuh kolaborasi memang itu makanya saya mohon maaf juga ada teman kemarin bilang mohon maaf ya mesti ada teman yang kemarin oh sepertinya belum ada dampaknya ke saya gitu kan karena dampak itu kerasa ketika itu jadi manfaat buat peta helik gitu betul oke oke mantap silahkan tuh Mas Madri lagi rise hand ayo Mas Madri dari start up Pak Didi ini yang lagi ngembangkan untuk pertambangan sama juga ke arah fintech silahkan Mas Madri Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum warahmatullahi ya ini malam senin ya cuman cukup hangat diskusinya keren banget perkenalkan nama saya Padli saya masih mahasiswa juga ITK kami punya startup tapi tidak cuman dari teman-teman ITK bergabung juga bersama teman-teman universitas lain di Balikpapan ya ini tema malam ini bagus banget ya terutama tentang membangun bangsa ataupun Kalimantan Timur sendiri ini sangat sangat kami pun merasakan seperti itu ya semangatnya ya di Yoyokokultur nah disini Bapak dan teman-teman yang lain kami punya cita-cita ya ingin istilahnya mempercepat kesejahteraan di bidang agriculture tapi sekarang kami masih fokuskan untuk di aquakulturnya dulu atau budidaya perikanannya dulu kenapa karena kami melihat potensi potensi lahan termaksud apa namanya pengangguran dan anak muda yang kurang tertarik untuk sektor ini Pak 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 Didi kalau dilihat Kalimantan Timur ini kan dalam tanda kutip anak mudanya ya ataupun orang tua kita sudah sudah apa ya mindset bahwa kalau lulus kamu kerjanya ditambang ya atau kerjanya di minyak dan gas seperti itu nah semangat kami ke situ Pak begitu kenapa sih apa namanya agriculture ini tinggalkan oleh anak muda padahal potensinya dari segi lahan teknologi yang sudah mendukung bahkan apa namanya support pemerintah sebenarnya sudah bagus saya merasa seperti itu nah makanya disini kami bikin aquaculture selain kami tadi sudah disonding sama Pak Istiabudi bahwa kami ingin mengarah ke fintech tapi selain dari permodalan kita sebenarnya juga mengakselerasi pasarnya Pak akses pasar kita bantu dan juga termaksud penggunaan teknologi ataupun IT sendiri itu dalam operasional mitra-mitra kami ya kami masih muda Pak masih muda masih ya istilahnya miskin ilmu perlu perlu banyak sekali ya berdiskusi dengan Bapak-Bapak sekalian Pak Didi Pak Istiabudi dan lainnya mungkin ya apa sih Pak kira-kira dari cerita saya ini peluangnya Pak bagi Pak Didi mungkin bisa ceritakan atau mungkin arahan dari Pak Didi seperti itu untuk mahasiswa atau startup seperti kami gitu Pak terima kasih oke makasih lili nih Pak Didi nih yang punya dikelatin lilinya luar biasa tambahnya jangan salah mas mas Padli ya atau dipanggil mas Yoi bukan ya Padli Pak Padli yoi boleh ini pertanyaan yang menarik gitu Mas Padli ya jadi kalau ngomong agriculture itu makanya kalau teman-teman sempat perhatikan yang tadi saya bilang mana tadi salah satu fokusnya kementerian BUM perindustrian itu sebentar sebentar ya kita lihatin dulu biar sama ini bahasanya nah ini making Indonesia 4.0 itu clear disitu bahwasannya satu yang akan difokuskan adalah sektor food and beverage lengkap ya terus tanpa alasan itu kenapa kemarin Pak Jokowi mendeklare food estate gitu ya di Palangka meskipun saya juga sampai ke Palangka nyari-nyari dimana belum ketemu juga sih tapi di luar kontak itu mas di luar kontak itu saya sendiri sebenarnya untuk telekom sendiri mau bikin semacam bukan pilot project ya lebih kepada akselerasi sektor industri karena telekom itu ada 6 wilayah telekomunikasi di Kalimantan dari 6 itu masih saya rahasiakan dulu tapi intinya saya main di 3 sektor kedepannya pertama saya akan fokus di agriculture agriculture itu kita akan banyak adaptasi produk produk feednya contoh IOT data analitik kita masih banyak main di area producer termasuk kemarin bagaimana isu terbesar pertanyaan paling banyak di UKM kemarin adalah bagaimana mendistribusikan makanan yang tidak cukup kuat sampai 3 hari adopsi frozen teknologi itu kita juga belum kuat padahal itu perlu banget ini contoh kemudian makanya salah satu yang akan kita coba kembangkan tahun depan itu salah satu sektornya adalah agriculture yang kedua adalah turisme turisme itu menarik teman-teman ya saya tahu situasi pandemi tetapi saya yakin insya Allah kalau vaksin sudah ketemu pandemi ini semacam flu aja kita minum itu yaudah adaptasi bodi yaudah memang ada virus turisme itu akan menjadi yang bagus buat Kalimantan tentu dengan turisme yang beradaptasi dengan lingkungan saya udah jalan darat cerita tadi bagaimana saya pengen tahu rasanya Kalimantan jalan darat dari Kalimantan timur ke selatan sampai ke tengah sudah disuruh ke Kalimantan barat cuma badan gak kuat pulang tetapi begitu banyak suka touring kalau teman-teman di Instagram saya postingan saya terakhir saya naik motor dari Balai Papan sampai Bukit Kajang kalau gak salah itu melihat eksplorasi Bukit Karang di sana ada kuliner sampai ada sate rojokoyo kalau di tanah grogot ada gandul nasi gandul ini anak-anak muda ini butuh viralitas saya saya judulnya orang klaten tadi saya perlu share satu use case ada satu tempat namanya Umbul Ponggo teman-teman saya yakin pernah lihat viralnya bagaimana orang berselfie di bawah kolam di air disitu ada ikan foto naik sepeda naik Vespa bahkan naik ninja juga di bawah situ itu tempat kelahiran saya dulu waktu SMP saya nyuci tenda juga disitu itu pemerintah daerah dulu hanya dapat pendapatan 4 juta sampai 5 juta aja tiap bulan untuk parkir mas tapi begitu ada kesadaran bahwa kita nyari duit nih warga disitu akhirnya mata air itu dibenahin ada kesadaran moral gak boleh buang sampah dan kalau ada yang buang sampah di punishment tau gak sekarang pendapatnya tiap bulan berapa antara 30 sampai 35 miliar berapa kali lipat bayangin tuh nah kontek-kontek kayak gini sangat diperlukan sehingga harapan saya kalau teman-teman mau fokus ke agriculture pastikan di titik mana boleh tau mas yuk ini udah customer validasi market validasi atau udah sampai dimana stage nya ya kami sudah di produksi pak sudah produk kita udah berjalan ada 7 proyek atau binaan yang sudah kita jalankan gitu pak tersebar di 4 kelurahan di balikpapan bagus mas nah ini yang perlu diakselerasi menurut saya nah balikpapan kebetulan ya nanti saya gak perlu masih rahasia karena baru tahun depan intinya ada tiga ya agriculture tourism sama digital lifestyle digital lifestyle ini salah satu akseleratornya adalah UKM rencananya dimana UKM ini akan kita literasi dengan digital product bahkan kita punya produk-produk gratis gitu ya terkait masalah pembukuan ada nama produknya namanya eh boleh pesan sponsor gak produk namanya Bonum namanya ada juga ada produk yang pakai QR code namanya Chris gitu kalau buat kami sebenarnya kalau ada inovasi atau kreasi teman-teman atau startup silahkan aja di akselerasi setahun saya Indigo masih jalan gak Mas Istiaya saya udah setahun gak monitor lagi masih ini kedua ini kenapa kedua bulan masih ada Indigo challenge teman-teman supaya bisa lulus ke Indigo gimana caranya karena kalau udah sampai di Indigo ada satu kewajiban sebenarnya saya gak tau nih dulu punya sampai ke sana tidak untuk melakukan akselerasi jadi kalau saya mohon maaf bukannya aneh ya Ria ya Mas Mas Fadli itu dicaya waktu saya di previous employment saya di nomor tiga itu mas sebagai skill up management coach kemudian yang nomor dua sebagai group head of enterprise digitalization ada satu Indigo yang sekarang udah siap-siap mau IPO Mas udah mau buka valuasinya udah hampir satu T kita coba akselerasi harapannya kalau teman-teman bisa masuk Indigo dan memang market validasinya bagus tolong informasikan ke saya aja minimal nanti saya coba bantu ini tappingnya kemana dan pada titik itu saya bisa memastikan produk teman-teman ibarat kata siap diajak ngebut jangan sampai diajak ngebut nanti mereteli skrupnya tankingnya lepas bannya copot gak boleh teman-teman mindsetnya harus kuat karena startup yang saya bawa selalu gitu kamu siap mati atau tidak kasarnya mati bukan mati fisik harus siap kejuang gak boleh hanya nyari branding doang it's your life makanya ada satu Indigo yang misalnya ini udah IPO reviluasinya hampir 800an M dan itu bagian dari akselerasi kemarin jadi silahkan aja sesedaran selalu punya cita-cita teman-teman ya tadi saya bilang bangun tahap gitu udah punya cita-cita kalau sekarang Yoi mau dikembang kemana langsung tepeng kemas istia bagaimana caranya saya bisa lulus ke Indigo itu challenge gitu mas siap itu peluang mas padli kemarin salah satu mas ini mas padli salah satu ikut programnya DCV Pak Didi oke ini customer validasi cuma kemarin memang ya udah masuk ke itu rana-ranya ya memang masuk ke Indigo masih harus diperbaiki setelah customer validasinya nah ini di low karena teman-teman kompetensinya kalau Indigo itu lawannya senasional loh senasional makanya makanya ini mas istinya ini tanggung jawab bagaimana teman-teman Kalimantan ini punya kompetensi yang sama sehingga ketiga pitching di Indigo itu cukup cukup kuat jangan hanya dikasih ilmu satu bab dua bab kalau perlu semua bab dikasih gitu sebenarnya problemnya bukan di situ problem utamanya masalah tim banyak timnya itu timnya itu kemarin harusnya kan idealnya dedicated ternyata mas Fati cuma sendirian kemarin itu problemnya harusnya bisa masuk karena problemnya baru satu makanya mas Fati kita ayo akselerasi di timu karena memang salah satu kunci utama kan di startup memang timnya harus tidak bisa disambi startup itu makanya saya bilang kamu siap mati atau gak cuma hanya muncul branding wahudah deh kalau masuk ke kuliah umum di saya pasti udah keluar ganti celana itu sekarang udah lumayan kok ada 8 tim yang bergabung yang full time ada 3 sama saya gini mas makanya sama ini semangatnya itu kalau mau bikin startup jangan dipikir bisnisnya kita gak munafik kita cari duit gak usah munafik cari duit cuma lalu tempatkan manfaat dulu ketika manfaat produk itu ya sesederhana market validation customer validation maka uang akan kembali kok aku yakin saya teman-teman challenge-nya disitu kalau dari awal udah ngomong what in it for me udah deh gak bakal jadi tim tapi kalau paduasau tim punya semangat yuk kita bagaimana nyelesaikan masalah masyarakat ini it will become uang akan datang sendiri mas setuju betul memang gak gampang ya tapi it's happen to me it's happen to my team gitu gitu mas ibaratnya sampai gak kuat beli kerok jenggo kalau sampai kan kelimis itu kayaknya gitu teman-teman oke oke masih ada yang tanya ini Pak Didi silahkan mas Noval ini dari di rumah kasar mau nanya Pak Didi silahkan kalau kasar kesini loh aku lagi ngomong Kalimantan dia mau ikut kesini silahkan mas Didi eh mas Noval open mic mas Noval mana mas Noval ini ada mas Noval mas Noval silahkan mas Noval mas Noval silahkan ada mas Noval itu Noval saya Noval mau bertanya apa inovasi terbaru di bidang IOT itu ya pertanyaannya ya ya itu itu oke apa ya gak bisa voice mas Noval kasian banget nih Makasar gak bisa voice nih mas Noval habis diomongin gitu langsung baper jangan-jangan apa siapa yang mau bertanya silahkan jadi mas Noval tanya itu apa inovasi terbaru resolusi digital 2021 di bidang IOT dan IIM Pak Didi oke jadi ada ini dimonggannya secara general atau untuk telekom ya oh general ya ngomong IOT dan IIM sampai hari ini sebenarnya banyak inovasi yang akan dilakukan yang saat ini diperlukan adalah membangun use case teman-teman ya membangun use case jadi kalau kita ngomong IOT dan IIM itu hanya teknologinya saja enabler-nya saja jadi kalau saat ini ditanya inovasi terbaru IOT dan IIM saat ini masih seperti disitu teknologinya gitu bagaimana kalau ngomong IIM adalah similarity proses gitu kan sehingga membuat semacam business making sebagai informasi saja di telekom untuk pelanggan-pelanggan Indihome itu sudah menggunakan IIM saya harus itu moto-moto rumah teknisi datang foto-foto rumah juga nanti orang koleksi juga foto-foto foto-foto itu dimasukkan dalam satu database dilakukan lah similarity process untuk memastikan oh rumah itu valid jadi kalau saat ini saya bilang pertanyaannya apa yang produk terbaru saat ini produknya masih sama IOT sensor dan macam-macam IIM pun juga sama bagaimana melakukan data manajemen yang membedakan adalah use case-nya dan saat ini use case yang lagi cek dan dikembangkan apa yang terakhir recently untuk IIM itu adalah mapping masyarakat yang terkena corona itu salah satunya terbaru itu kalau mau tanya itu teman-teman kalau ngomong IOT masih common juga sensor-sensor-sensor tetapi use case-nya yang sekarang diperlukan kita belum punya kebayang harusnya nanti yang agriculture juga salah satu adopsinya adalah IOT gitu sih mas Noval saya hanya bisa respon seperti itu aja oke ada lagi ini dari mas Paulus Steven mau open mic mas Paulus Steven banget menarik ini mas Paulus mau open mic ini ada tanya dari mas mas Paulus oh median hujan suaranya gitu oke tanya-tanya sama sih rare one ini sekarang lagi oke gini teman-teman pada satu titik pada satu titik seperti saya bilang ya mungkin Anita itu orang HR-nya Telkom tuh kamu disini monitor nggak Anita Anita ya muncul monitor yaudah jawab dulu ya jadi tadi saya bilang bahkan untuk nyari developer tadi jangannya saya si siapa Fadli aja nyari orang juga susah kan tadi itu yang jadi challenge banget disini mas Istia tolong besok-besok itu ngomong ke bapak-bapak itu bagaimana lulusan-lulusan SMK ini cukup kuat untuk bisa diadopsi makin banyak enabler-nya di lo itu enabler makin dikuatin gitu jangan sampai kejadian kayak dua tahun dua tahun yang lalu gitu masa lulusan prosentase tertinggi dari pengangguran lulusan SMK atau nggak prosentase tertinggi pengangguran lulusan SMK masuk akal nggak itu harusnya SMK itu udah sesuai dengan kurikulum keluar langsung lulus gitu nah tapi anyway itu hanya apa ya bukan buyonan data dua tahun yang lalu mudah-mudahan tahun ini nggak gitu jadi kalau pertanyaan Fadil adalah bagaimana recruitment kita selalu open recruitment open recruitment ada banyak jelur silahkan aja teman-teman buka gitu ya tetapi saya hanya bisa suggest gini Mas Paulus ada satu program magang yang selalu dikembangkan sama kementerian BUMN dan itu tidak spesifik untuk industri tertentu gitu teman-teman bisa mulai tune in ke ranah kerja secara nyata itu sejak dari awal sebenarnya maka ada Pertamina itu dia juga buka program magang Telkom juga buka program magang dari Angkasa Puras tahu juga buka program magang ini bagian dari teman-teman pasang kuping setinggi-tingginya kalau tadi saya bilang sebentar ya biar kompetensinya terbangun nih teman-teman kalau tadi saya bilang nih kompetensi teman-teman nih itu adalah melakukan hyper awareness nomor tiga constant scanning of internal and external environment for opportunity and threat ini pasang kuping tinggi selebar-lebarnya lalu ditanya Telkom apakah rekumen sampai ke sana kayaknya kita akan melakukan di tahun depan gitu jujur dari tahun kemarin kita tutup itu walaupun ada tapi tidak kita open gitu nah tahun depan itu kita ada satu konteks untuk mengaselerasi jujur aja untuk Kalimantan kemarin kita lagi mengajukan ke direktur SDM di pusat bisa gak kita melakukan rekrutmen lokal kayak surat yang kemarin eh tadi yang saya share ke mas Istia ya stamina itu suratnya clear teman-teman rekrutmen SMK ya mas ya khusus area Balikpapan Timur eh Kalimantan Timur itu mas Paulus mudah-mudahan tahun depan kalau emang rezekinya buat putra-putra daerah eh atau lulusan-lulusan teman-teman Kalimantan kita akan juga tambahkan kecuali Anita mau nambahin orang HR nih kamu bukan orang pendengar di lo kamu ya siapa sekalian dengerin juga dong eh pas Paulus Pak Didik Pak Istia eh kalau dari teman-teman SMK sebenarnya mungkin Pak Didik ingat sama Arkademi ya Pak ya yes ada nih salah satu Om Mubah kita yang sudah menangkap itu bahwa teman-teman SMK ini potensinya luar biasa dan apa ya digodok sedikit lagi terutama buat teman-teman programmer ya itu banyak tuh yang nyari sampai kemana-mana dan dari sisi Telkom pun memang kalau untuk rekrutmen yang umum yang masal tahunan itu sepertinya memang belum kayak tadi Pak Didik bilang barangkali ke depan akan bisa tapi untuk untuk teman-teman SMK banyak juga lu yang mudah bergabung misalkan ke jatuhnya kayak Amuba tadi mungkin Pak Didik ada nampilkan logo Amuba juga Amuba jadi bagian dari Telkom juga termasuk teman-teman di Balikpapan ini di Telkom Kalimantan kan kita sempat kemarin berapa kali ngebuka kesempatan untuk kita cari programmer nih front-end developer full-stack developer kita sama sekali nggak ngeliat background pendidikan teman-teman tapi yang penting adalah gimana skillnya teman-teman gitu sih jadi kayaknya perusahaan-perusahaan juga Telkom dan yang lain-lain mulai terbuka dengan itu bahwa yang penting itu sebenarnya sekarang itu skillnya yang masih dicari mungkin itu yang teman-teman SMK juga bisa perkuat lagi gitu sih Pak Didik Pak Istia Mas Paulus Mbak Nita makasih itu tadi insight dari sisi pengembangan kompetensi yang saat ini dimiliki oleh salah satu Amuba tadi kan saya menjawab di rekrutmennya Telkom nah kebetulan Akademi yang tadi disampaikan sama Mbak Anita itu salah satu anak saya juga mereka lagi di akselerasi dan memang ini saya open aja ya modelnya adalah teman-teman nanti akan dibangun kompetensinya ada kelas khusus gitu tergantung nanti teman-teman mau fokus kemana gitu developer kah atau ke data management gitu nah nanti teman-teman free of charge tetapi memang nanti setelah teman-teman kerja karena teman-teman akademi juga akan menyalurkan jadi teman-teman akademi itu membuat kurikulum berdasarkan request dari perusahaan-perusahaan yang akan menghayar opotan dari akademi maka nanti ketika teman-teman udah dapat kerjaan baru nanti teman-teman diminta untuk apa istilahnya fee-nya lah gitu kesepakatannya seperti itu jadi waktu sekolah teman-teman gak perlu uang gitu teman-teman akademi punya kurikulum berdasarkan perusahaan yang akan memintanya begitu teman-teman lulus langsung dipekerjakan baru nanti bisnis modelnya jalan itu mungkin tambahnya Mas Paulus oke mantap kalau saya tambahkan juga ya akademi ini CEO-nya orang Balikpapan SMA 1 Pak Hilman tuh pertama kali itu dibangun jadi Balikpapan itu kita bantu waktu pakai Indihome servernya saya ingat banget bahkan bila sampai pindah ke Tarakan Mas Budi bantu sampai kita telepon bosnya telkom yang ditarakan Pak tolong ini ini akademi akan gede sekarang udah mulai gede Pak Hilman itu siap-siap SMA 1 kita harus dorong tuh masyarakat putra daerah usul utamanya kita mau atau enggak kan gitu ya Pak Didi kalau kita gak mau yaudah ya tadi sih saya gini Mas dengan adanya Ibu Kota Negara baru ini saya gak jangan sampai kejadian kayak orang Betawi di Jakarta gitu kasian tersisikan ya tersisikan gitu ayo menjadi bagian dari pengembangan Kalimantan sebagai sebuah apa ya sebuah 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 kebanggaan bersama gitu mungkin itu sih meskipun saya orang Keladan ya tapi kalian diamanahkan disini ya itulah amanah saya bagaimana saya menyiapkan teman-teman untuk menjadi putra daerah yang cukup capable tinggal pertanyaannya seberapa eager seberapa semangat putra-putra daerah untuk menjadi yang terbaik mungkin itu sih saya gak nyala Bupati ya jadi netral ngomong gini saya orang Kalimantan Timur sebuah orang Balai Papan tapi saya punya semangat kalau Kalimantan Timur harus lebih bagus yes orang Surabaya tapi ini kota kedua saya saya pingin Kalimantan Timur atau Balai Papan atau ya kalau ini harus lebih bagus apalagi IKN kan di depan mata jangan sampai kita cuma nonton aduh sayang banget betul ada pertanyaan lagi teman-teman ini kita udah lewat sampai jam berapa ini kasihat Pak Didik betul tadi yang ada pertanyaan silahkan dicatat ya Mas Istiak kan kita sepakat yang bertanya mau dikasih link aja nanti oh iya sorry yang tadi dapat link aja saya lupa saking ininya tolong di-load ya saya gak tau siapa yang nanya tadi loh Barani tolong Barani tadi yang tanya-tanya siap catat Pak yang nyatat sih gak dapet link aja kecolinanya ayo itu lumayan tuh link aja katanya dapat sampai 1M itu gak tau ember atau apa gitu ya ada-ada lah nanti insya Allah ada itu ayo silahkan Mbak Sarah ini salah satu ini Pak Didi ini ada juara nasional Bahasa Inggris nih Mbak Sarah ini waduh jadi Poltek ayo Mbak Sarah silahkan tanya iya Pak apa yang mau didi itu ayo dapat link aja loh lumayan loh di top up loh Nade iya Pak ada dari Laude Muhammad Ilham Assalamualaikum saya Laude Muhammad Ilham dari Masya Polnes Samarinda ingin bertanya apakah pemrograman seperti Python atau kursi akan menjadi kurikulum wajib entah dari SD mulai dari sebagai mulai dasar atau SMA atau SMA sebagai pelajaran wajib karena mengedur potensi teknologi yang dimiliki anak-anak Indonesia dan sebagai pengembangan IOT dan teknologi lainnya jawab nih silahkan Pak Didi Pak Istia tinggal 5 bot itu ngantuk berat kasihan jadi ini Laude itu pasti Laude Muhammad oh laki ya laki Laude Mas Laude Mas Ode lah ya gini kalau kita melihat statement awal pernah dapat viral videonya Pak Nadine nggak Menteri Pendidikan dia memang mau membuat kurikulum pemrograman sebenarnya meskipun sampai hari ini kayaknya belum kejadian tetapi yang menarik ini udah areanya pemerintah saya juga nggak bisa langsung menyatakan iya sudah ada statement sebenarnya cuma masalahnya kebijakan ini akan dideploy seperti apa jujur saya belum tahu tapi sudah ada statement tapi paralel untuk kebutuhan pembelajaran ini salah satu yang tadi bilang Mbak Anita tadi akademi itu sekarang yang salah satu pembelajarannya adalah ngajarin itu jadi kalau teman-teman sekarang tertarik untuk benar-benar dapat real apakah nanti saya bisa kerja dan menjadi programmer silahkan cek akademi seperti yang di chat sama Mbak Anita salah satu kurikulumnya adalah juga pemberian itu apa materi tentang Python ataupun si itu Mas Laude saya bisa jawab itu aja karena itu yang jawab harusnya pemerintah itu saya cuma bilang dari sisi luar kita sedang menjalankan itu juga saya ingin menambahkan juga Pak Pak Didik sama Pak Putih istiap bahwa memang sebenarnya sih harusnya juga ada Pak kurikulum itu sebenarnya karena kayak di Inggris saya tahu STEMC namanya itu pernah diterapkan umur 5 tahun tapi kok kenapa Indonesia itu kok lambat gitu terapkan STEMC ayo ini Mas Aji Pak Aji dari mana nih ini ayo dong ini pentahelik nih ayo dong bikin dong demo sekali-sekali demo penggunaan program Python gitu ayo demo bener gitu Mas Itsyani jangan sampai pentahelik ini gak nge-drive gak nge-drive sesuatu saya sepakat Mas Aji jangankan disitu Mas Aji kemarin kebetulan saya waktu di Jakarta juga punya satu perusahaan yang memang gencar sekali untuk jualan bisnis ya di game gitu hampir 90% game yang masuk itu bukan milih Indonesia gitu kita lagi nge-nge-nge-nge beberapa gamer lokal gitu mungkin pernah denger lokapala ya kita lagi berusaha keras kesana supaya ini jadi game terbesar gitu itu juga menariknya apa kita nyari-nyari desainer itu juga susah gitu dan gamer-gamer itu juga bersebaran, gitu. Ada satu tim game developer, Mbak Di Magelang, itu Mas Setia, Mas Aji, itu yang hire orang Perancis. Nah, menarik, kan? Nah, betul, nih, namanya game love, namanya publisher-nya, kalau teman-teman pernah dengar game-game lama, gitu ya. Mereka lagi nyiapin sesuatu. Nah, menurut saya ini menarik, nih, kalau memang kita sepakat ini penting, ambok yawa, yuk topeng tahili ngomong, gitu. Pemerintah itu harus diingetin, gitu. Jadi, kalau nggak bisa, kita yuk coba di Kalimantan ini kita bikin, gitu. Biar jadi siar buat pemerintah yang lain, gitu. Maksudnya pulau-pulau yang lain, gitu. Silahkan, Mas Setia, kalau besok ketemu dengan ekonomi kerapin, ayolah. Budget mereka yang banyak itu dikongkritkan, gitu loh. Masalah nanti yang ngajar dari akademi, saya bisa minta, nanti akademi suruh ngajar, gitu. Kita bikin kelas-kelas, gitu. Ayo, kita butuh konkret, saya yakin pasalnya ada semua nih. Cuma butuh bareng-bareng sepakat sebagai kontek pentahili. Gitu, Mas Aji. Makasih banget tadi tambahnya, Mas Aji. Tambahan juga, ya. Kita juga real SMK kan lagi banyak lulusannya nggak diterima tadi, ya. Banyak pengangguran. Kita lagi kerjasama sama SMK IDN yang dijonggol. Nah, ini lagi mau buka di balik papan. Temanya nanti SMK ini akan kita benahi, dalam arti kuruh-kuruhnya kita rubah. Selama ini kuruh-kuruhnya kan banyak ke MKDU atau pelajaran biasa. Kita rubah. Di awal itu langsung ke talenta atau ke skill. Ini agak merubah pattern. Jadi, dari semester satu sampai empat, ini udah mereka bisa Android, Android. Bisa network-network. Karena kesana kita mau, di oleh PON udah mau buka. Tahun ini, kita udah buka pendaftaran. SCM kita perbaiki. Kita lagi berbaik kesana, dari SMK. Saya cuma nitip aja, Mas Istia. Cuma nitip gitu. Kalau ini akan menjadi sebuah hal yang besar di Kalimantan. Saya tetap akan mulang terus. Libatkan pentahilik. Karena kalau sesuai kurikulum, tapi outputnya tetap nganggur sama saja. Maka, kalau bisa, tolong, tolong, konektinkan aja langsung dengan timnya Akademi, Mas. Mereka punya jaringan untuk memastikan lulusan itu akan kerja di mana. Ya, libatkan mereka untuk masuk bangun kurikulum. Silahkan aja. Kontaknya bisnis to bisnis, mau nggak silahkan. Cuma, saya melihat Akademi adalah satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satu yang punya semangat untuk membesarin kompetensi masyarakat digital Indonesia. Jadi, libatin, Mas. Sampai nggak bisa sendirian. Kalau saya pasti challenge terus gitu. Outputnya ada yang terima nggak? Mau dikemanakan gitu. Akademi punya jalur banyak untuk memastikan output atau lulusan SMK itu bekerja di mana. Kalau teman-teman nggak connecting kayak gitu, ya, kayaknya link nggak jalan, ya cuma maaf-maaf, program, habis itu kayak nggak kerasa. Kalau udah nggak ada kerasa kan, kayak nggak ada harapan, yaudah, fail-fail lagi. Padahal ada, cuma kurang silah turahmi aja. Ayo, semangat bareng, Mas. Silahkan. Jangan sendirian di sini. Oke, siapa? Ini ya, teman-teman. Ada lagi nih? Dari Mas David. Selamat malam, Pak. Mau bertanya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan tingkat kepekaan terhadap penyebaran data? Apakah dari Telkom sendiri memberikan seperti pelatihan untuk merespon akan hal itu, atau apakah ada tempat untuk menyalakan hal-hal itu? Apa itu maksudnya? Itu penyebaran data itu data-data apa ya? Mas David, data apa ini, Mas David? kira-kira. Open mic boleh, Mas David? Data pribadi kah, atau data apa? Kalau data, data science, kita memang lagi siapin ke arah ke sana. Kita lagi itu. Oh, data bridging. Oke. Ini memang menarik ini. Jadi ada satu konteks namanya data governance ya, pengelolaan data, atau data management. Beda, data management salah satunya data governance, kebijakan, bagaimana kita bisa gini. Sesederhana Telkom itu pasti punya data pelanggan banyak. tapi kami punya kayak punya aturan bahwa itu gak boleh diexpose secara langsung. Meskipun, meskipun ya teman-teman. Teman-teman tau gak? Hampir sembilan, dari riset itu hampir lapan puluh satu persen data teman-teman ini sudah kepegang sama Google semua. Ya. Lokasinya di mana, sukanya browsing apa, makanannya apa, bajunya sukanya apa, udah semua. Cuma karena mereka di luar negeri kita gak bisa nuntut gitu ya. Yang sering ditutup malah Telkom biasanya. Tapi, kita punya satu konteks kesana mas. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau tidak dalam konteks data bridging ya, itu masalah lebih kepada merespon ketika ada kebocoran data. Tapi terkait data managementnya, kalau teman-teman mau belajar, itu tatang pengolahannya, silakan aja teman-teman bisa tak ketemui nanti si Anita di Ignat mungkin bisa menjembatani Mbak Anita ketemu dengan teman-teman di customer care yang menggang CDM, customer data management gitu, tentang bagaimana sih mengolah data itu seperti apa, supaya targeted, kayak gitu. Bisa aja nanti kita bikin semacam istilahnya sosialisasi atau pelatihan atau apa mungkin. Gitu Mas David. Kalau perlu mau magang, silakan, kita lagi butuh orang nih. Tapi itu loh, tepat pintunya tuh, dia tinggal teman-teman mau atau enggak ini. Ya iya, lagi-lagi tadi saya bilang teman-teman mau atau tidak karena teman-teman harus memanage 24 jamnya sebagai siapa itu? Sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai pacar mungkin atau mungkin juga sebagai suami kalau udah punya istri. Silakan, kembali ke masing-masing. Semangatnya mau kemana? Oke. Pak, masih, apa masih ini Pak? Masih mau nanya lagi Pak. Tapi kan, kalau, walaupun sudah dijaga sedemikian rupa gitu kan, sebaik mungkin, tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk data itu bocor gitu loh Pak. Nah itu, apakah ada cara lain untuk meningkatkan hal itu gitu loh Pak. Masih. Ini siapa David Faroka ini? Iya Pak. Wah ini hacker ini. Udah Pak. Boleh Mas David, kalau ngobrol masa suka lagi cari-cari hacker malah sesekarang. Hacker ya Pak? Bener nih. Posisi di mana? Balikpapan, Nas David? Iya Pak, di Balikpapan. Pernah main ke Telkom nggak? Ke Ignite sama Mbak Anita gitu? Baru tahu Pak gelang-gelang di Jogja Pak. Oh? Jadi nggak ngikutin perkembangan Balikpapan. Boleh, tadi ya sekarang. Dulu nongkronnya didilu nih Pak Didi. Karena udah kulitnya di Jogja dia. Jadi, kalau, jadi gini, kita secara terkait, ini berarti kalau udah hacker berarti common lah dengan terminologi terkait data governance gitu ya. Sama security assessment. Bagaimana kita mencoba melakukan looping, looping apa ya? Looping, looping, looping assessment gitu. Yang dilakukan secara periodik untuk memastikan titik-titik mana yang bolong. Jujur, malah kita pengen nyari maling, maaf, hacker gitu. Untuk memastikan ini bocor atau tidak gitu. Nah, kalau ditanya apakah ada alternatif-alternatif lain, kita selalu mengadakan assessment tadi mas. Jadi, kita punya adalah, ya saya bilang sedikit angka ya, 140 loop yang kita lakukan untuk memastikan ini ada yang bocor atau tidak gitu. Dan ngomong data breaching itu memang, wah, variable-nya banyak sekali mas. Mulai dari ke sistemannya, dari prosedurnya, sampai ke human-nya gitu. Nah, ini yang kalau terjadi kebolongan di salah satu parameter tadi, ya kita akan tutup gitu. Dan itu biasanya kita lakukan assessment tiap beberapa periode tertentu gitu. Itu Mas David. Baik Pak, makasih Pak. Pernah nge-hack apa Mas David? Nggak, nggak pernah. Nggak pernah Pak. Nge-hack kalau ditanya di umum ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Di UI. Di Atmajaya Jogja, Pak. Sukses ya. Sama ini kan, sama OJIM kan di Jogja juga itu. Iya, di Jogja juga. Bareng OJIM. Faris. Faris juga? Oh iya, Faris. Oh iya juga ya. Iya Pak. Bikin startup nggak? Nggak Pak. Oke, terus kuliah ya. Iya. Ambil jurnya apa Mas? Teknik industri Pak. Oh iya, iya. Siap, siap, siap. Sip, sukses Mas. Iya Pak, makasih Pak. Pulang ke Balikpapan kalau lulus ya. Bangun Kalimantan nih. Iya ini. Iya Pak, baik Pak. Lagi di Balikpapan juga ini Pak, posisinya Pak. Pacarnya orang Balikpapan, jangan orang Jogja. Aduh. Berat Pak. Oke, oke. Silahkan yang lanjut. Oke teman-teman, mengingatkan juga ya, jangan lupa isi survei info ini ya. Nanti teman-teman mau apa, programnya apa. Karena, contoh kemarin kita sempat workshop, network Pak Didi, ternyata banyak banget yang pengen lanjutin. Nanti kita ini. Kita juga pengen sih, banyak insight dari, nanti dari Telkom, juga pengen dari pemerintah juga. Nanti saya pengen tahu sih, pemerintah itu gimana sih ya. Nanti saya, nanti mereka biar kita ajak juga. Ngomong benar sih, Didi Gital ini loh, jangan sampai mereka punya anggaran, tapi nggak pada tempatnya. Karena kita nggak bisa apa-apa. Semoga bisa. Oke. Siap. Tolong ya teman-teman, sambil isi surveinya, nggak kerasa ya, ternyata udah lewat, jam 2.148. Karena hari ini saya nggak lanjut lagi dapat sama Dinas Pariwisata Pemprov Kalpim untuk lanjutkan persiapan besok FGD2, persiapan talent PEDA, peta jalan ekonomi kreatif Kalimantan Timur. Ternyata PR-nya banyak, Pak Didi. Benar, pentahelik kita masih belum optimal. Pentahelik terutama khususnya di antara government sama academy. lag-nya banyak banget. Kalau di komunitasnya, PR kita memang lagi ngejut mereka untuk mulai lakukan. Tata academy sama government yang belum ketemu, harus ngapain, harus ngapain. Itu kadang-kadang mereka nggak mess. Bahkan kita minta data aja, nggak ada. Jadi kita mau mulai dari mana, OKR-nya dari mana, tapi dari mana, nggak tahu. Harus gimana ini, AKMakrasi dari mana, PR kita buat. Kalau pentahelik itu OKR-nya satu bagaimana meningkatkan kejahteraan masyarakat. Sekarang mau diukurnya pakai apa? Antardia sendiri pun masih belum punya data dan mereka apa sih ini sih apa? Ini akhirnya saling ini. Friksinya nggak ketemu akhirnya. Kita mau coba ketemukan mereka ini loh. Kita mau ke sini, harus ngomong bareng. Kalau kita nggak satu visi, nggak satu ini, nggak bisa kemana-mana. Mau apa ya, konekratif, nggak bisa jalan. Nanti PR kita ini. Nanti siap-siap Pak Didi juga saya geret untuk ngomong ke mereka ini loh. Siap-siap saya tolong untuk kasih ke mereka ini. Kasih insight ke mereka. Yang saya baru mau minta tolong nanti mungkin terkait output yang belum ya UKM tadi. Saya punya dari data itu saya udah insya Allah udah punya profile nih. Boleh kalau itu memang itu profilnya ada kami kasih ke kami. Nanti besok kita coba ini. Jabarin Pak, ini loh udah ada. Mau kemana gitu loh. Boleh itu. UKM sampai besok turisme katanya. Nggak, besok ini pilihan ini. Bukan turisme, besok bahas FGD itu. UKM kan masuk satu ini ya Pak. Di ekraf juga. sekalian kita coba saya juga mewakili dalam arti mewakili DILO ini jadi tim kreatifnya. Masuk di situ. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena Pak Didi juga besok pagi harus lanjut bekerja. Teman-teman juga harus lanjut kuliah. Saya lanjut rapat malam ini juga. Saya baru nyampe dari Balikpapa nih. Ini lagi di saat Pak Rinda. Tugas negara. tugasnya Pak Didi juga ini. Dapat Pak Didi ini bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur bisa jadi ikon lah bahwa digital itu benar-benar ada. Bukan hanya tagline. Smart city. Tapi smart city-nya hanya sebatas apa ya, kalau kita ngomong hanya sebatas tagline smart city. Tapi secara person atau people-nya itu belum. Kita ngomong smart city apa? Enggak. People kita belum sama sekali. Makanya kita PR kita pentahelik kita jalankan dulu. Ekosistem dulu dioptimalkan. Ini PR makanya kita buat peta. Ini nggak main-main pusing juga ternyata. Nggak kita bayangin. Mending di apa? Di pekerjaan. Kan enak. PR-nya jelas, KP-nya jelas, mau kemana. Ini ternyata nggak friksinya. Wah, luar biasa yang kita hadapi. Oke, terima kasih Pak Didi atas waktunya dan teman-teman. Mbak Rani, udah difoto Mbak Rani? Yang bareng-bareng belum. Ayo, teman-teman sambil ini kita foto bareng sama narasumber luar biasa hari ini. Intinya gini, yang tadi saya ambil statement yang dari Pak Didi bahwa pentahelik wajib dilakukan segera mungkin. Bukan hanya tagline, tapi pentahelik yang benar-benar dijalankan. Bukan hanya, oh pentahelik itu ABCGM. Bukan. Tapi pelakunya ini harus menjalankan sesuai yang kita harapkan. Bukan hanya, oh Pak ini, ini enggak. Itu yang memang ini yang harus kita ancamkan semua ya. Teman-teman mahasiswa sebagai nanti pelaku atau komunitas atau bahkan nanti calon-calon PNS juga ya. Atau mulailah. Ya pentahelik ini dibentuk secara real. Bukan hanya tadi kata Pak Didi, hanya powerpoint. Bukan. Waktunya pentahelik dilakukan dengan optimal. Oke, kita open open camera, open camera teman-teman. Kita ambil foto, kapan lagi kita bisa foto bareng sama Pak Didi kan? Ayo open camera, silakan. Pak Anita belum kelihatan? Itu teman-teman nih, Mbak Anita ini salah satu CEO-nya Tukangpedia. Jangan salah ini CEO-nya Tukangpedia ini baru muncul. Mantap. Udah diambil Mbak Rani? Bentar. Baik, baik. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi. Slide berikutnya, ada dua ini, dua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sama. Terima kasih. Jangan lupa ya, nanti yang tanya dapat top up ya. Hubungi Mbak Rani. Kalau yang nomor bukan Telkomsel gimana, Pak? Ya, intinya link aja, kan bisa. Link aja bisa, Pak aja kan? Link aja bisa. Bisa. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Siap. Itu, Mas. Kalau nanti rapat, intinya kalau lagi rapat, absen. Halo? Siap. Ya, ya. Kalau rapat, checklist pentahiliknya, ada perwakilan yang hadir enggak? Kalau enggak ada yang hadir satu aja, udah ngafal diskusinya dah. Lengkap besok. Timnya, pentahiliknya lengkap. Sip, sip, sip. Karena kita mau. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman di next kegiatan sharing session. Nanti saya siap, Mas Fadli sharing ya, pedal Yoi ya. Ya, biar teman-teman mulai kebuka. Ini loh startup top yang dibangun. Biar kita bisa masuk ke Indigo. Ya, bukan apa-apa. Nanti Mbak Anita juga sharing, pedal Tukangpedianya, pengalamannya waktu pitching. Mbak Anita. Waktu pitching, gimana sih pitchingnya bagus? Gimana sih saat ini? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.